Anda menyaksikan News Update, saya Andralo Semana. Pasca dilantik sebagai Menteri Sosial, Idrus Maraham langsung mengunjungi Kebupaten Asmat, Papua. Hal ini dilakukan guna mengetahui kondisi warga yang menerita gizi buruk dan terkena wabah campak. Dalam keterangannya, Menteri Sosial mengaku diminta Presiden untuk melihat langsung kondisi warga Kebupaten Asmat, khususnya yang menerita gizi buruk dan terkena wabah campak. Menurutnya, pemerintah memastikan bantuan medis, makanan, hingga tenaga akan didistribusikan ke Kebupaten Asmat, khususnya daerah atau distrik yang alami gizi buruk dan terkena wabah campak. Bahkan, Kementerian Sosial menyediakan dana hingga 4 miliar rupiah untuk menangani kejadian luar biasa atau KLB di Kebupaten Asmat. Kementerian Sosial Kemudian, yang kedua juga akan melihat lebih dekat bagaimana kondisi terakhir di Asmat. Dan tentu nanti akan kita tindaklanjuti dengan langkah-langkah lebih konkret sesuai dengan arahan Presiden supaya masalah Asmat itu bisa segera.